Dan pemirsa kami ajak Anda untuk kembali ke gedung mahkamah konstitusi untuk mengupdate informasi langsung dari sana mengenai pasangan Anies Muhaymin yang pada pagi hari ini mendaftarkan gugatan terhadap hasil pemilu 2024. Masih ada rekan kami Rizka Sasabila yang akan melaporkan langsung dari sana. Rizka silahkan dengan kabar terbaru dari sana. Iya Boni dan juga pemirsa kalau Boni dan pemirsa bisa melihat layar kaca Anda. Ini tim hukum AMI ini sedang mendaftarkan gugatan permohonan penundaan ahmas kami, gugatan permohonan pembatalan keputusan KPU tentang hasil penetapan pemilu 2024. Ada berkas yang disampaikan ini sangat tebal. Kalau pemirsa bisa melihat di layar kaca Anda ini melebihi dari 10 cm ketebalan berkas yang disampaikan. Yang mana isinya itu ketemuan-temuan atau yang telah dikumpulkan timnas AMIN mengenai ketidaknormalan atau kekurangan dan atau berbagai kekurangan yang ditemui selama pemilu 2024 ini. Baik jauh sebelum pencoblosan dimulai mulai dari rekayasa regulasi, intervensi alat negara dan semua yang menjadi catatan. Ini yang merupakan hal yang dilaporkan oleh timnas hukum dari timnas AMIN. Selain itu juga sebelumnya timnas atau baik Muhammad Iskandar dan Anies Baswedani juga sempat melaporkan atau memberikan video statement setelah KPU menetapkan hasil pemilu 2024. Yang mana memang timnas AMIN berencana untuk menuju makamah konstitusi dan menyampaikan pada majelis hakim serta masyarakat luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang terjadi selama proses pilpres pada tahun ini. Jika Eboni dan juga pemirsa bisa melihat berkas yang dibawa ini tingginya melebihi 10 cm yang mana ada dua berkas yang tadi kami lihat dibawa oleh tim hukum KUBU 01 yaitu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Seperti itu Eboni dan juga pemirsa namun memang untuk tokoh-tokoh dari timnas AMIN sendiri atau tokoh-tokoh penting seperti ketua tim hukum, ketua timnas AMIN sendiri ataupun kedua ataupun baik Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar sendiri memang belum hadir atau kami juga belum dapat memberikan konfirmasi yang pasti apakah keduanya akan hadir dan siapa saja tokoh yang akan hadir di makamah konstitusi untuk atau turut melaporkan, turut melakukan pendaftaran permohonan pembatalan keputusan KPU ini. Seperti itu Eboni kembali ke Anda di studio. Terima kasih Rizka Sasabila melaporkan langsung dari gedung makamah konstitusi.